Pemantauan Gerhana Matahari juga dilakukan oleh mahasiswa dari jurusan astronomi IAIN Loksemawe. Berikan informasi selengkapnya. Meski fenomena alam ini tidak dapat diamati di seluruh Indonesia, namun untuk wilayah Loksemawe, fenomena Gerhana Matahari juga terpantau ditutupi oleh sebagian piringan bulan di langit wilayah Loksemawe. Fenomena Gerhana ini terpantau hanya 0,5% dari total Gerhana. Gerhana Matahari ini hanya terpantau sekitar 15 menit yang terjadi awal Gerhana pada pukul 10.32 waktu Indonesia bagian Barat, puncak Gerhana pada pukul 10.45 dan berakhir pada pukul 11.08 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pengamatan di wilayah Loksemawe, mahasiswa Prodi Ilmu Falak Universitas YIN Malikusaleh menyiapkan tiga unit teleskop dan beberapa kacamata filter untuk pengamatan di lantai tiga gedung laboratorium senter kampus tersebut. Pemantauan tidak dilakukan secara terbuka untuk umum karena fenomena Gerhana ini hanya berdurasi 15 menit. Dosen Ilmu Falak Jurusan Astronomi Islam Fakultas Syariah YIN Malikusaleh Tengku Ismail mengatakan fenomena Gerhana Matahari ini tidak berdampak pada apapun baik dari potensi cuaca maupun pengamatan hilal untuk penentuan awal bulan. Kalau secara astronomis ini tidak ada dampak kecuali secara sion itu dampak misalnya gravitasi bumi sedikit menemah itu hanya sekecil-kecil itu dampak yang dari Gerhana Matahari. Kira-kira untuk peningkatan suhu itu apakah akan mendampak akibat dari ini? Sepengetahuan kami tidak. Itu tergantung cuaca bukan pengaruh daripada Gerhana Matahari. Kalau di Gerhana Total mungkin di jalur biak misalnya di Papua saat totalitas itu kan ada gelapnya itu mungkin berbeda. Kalau di Luksemowe itu tidak ada yang sama. Tengku Ismail juga menghimbau warga agar tidak melihat langsung fenomena ini karena dapat membahayakan retina mata. Dari Luksemowe Muhammad Ilyas Teferi melaporkan.